Intro Masih ingat dengan kasus terungkapnya tindak pidana pembuatan uang palsu oleh salah satu oknum perangkat desa di Kabupaten Kota Waringin Timur beberapa waktu lalu yang sempat menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat Oknum perangkat desa tersebut saat ini tengah diberhentikan untuk sementara waktu dengan mengedepankan asas peraduga tidak bersalah Warga Kabupaten Kota Waringin Timur khususnya kota Sampit belum lama tadi sempat dihebohkan dengan terungkapnya kasus peredaran hingga pembuatan uang palsu yang menyerep tiga orang tersangka yakni CIS 38 tahun, HM 30 tahun, dan DC 43 tahun Hasil pemeriksaan polisi uang palsu lembaran 100 ribuan itu dibuat oleh tersangka HM yang merupakan seorang oknum perangkat desa Bapanggang Raya, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan bertugas di bagian pemerintahan Parahnya lagi, HM membuat uang palsu itu di kantor desa tempatnya bekerja menggunakan komputer dan printer operasional kantor Kasus yang penanganannya sepenuhnya diserahkan kepada proses hukum yang berlaku ini pun lantas menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kebupaten Kota Waringin Timur yang meminta agar kejadian itu menjadi pelajaran bersama agar tidak kembali terulang Menurut Halikin Nor, Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur tersangka HM akan diberhentikan untuk sementara waktu dengan mengedepankan asas peraduga tak bersalah Kita tetap prihatin ada perangkat desa kita yang rupanya sanggung kambingnya itu ikut terlibat dalam pembuatan uang palsu bahkan peredarannya Nah, kita tentunya tadi sudah diwati-wati sebagai perangkat desa kembali bagaimana integritasnya, kapasitasnya dan sampai ada terjadi seperti itu lagi dan tentunya kita menyerahkan ke proses hukum setelah ketepuan dan menurutnya berat Itu diberhentikan sementara Tadi sudah diberhentikan kamar untuk segera memperhentikan KS-nya memperhentikan sementara sampai itu proses bisa lancar berjalan Ini pemberhentian sementara Ini pemberhentiannya menunggu polis tetap Supaya melancarkan, lancarkan memperhentikan peraduga tak bersalah dengan depan Itu diberhentikan sementara Atas perbuatan melanggar hukum tersebut HM bersama dua temannya yaitu SIS dan DICI dijerat dengan Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Pasal 245 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara Dari Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur Normansah, Jurnal TV Terima kasih telah menonton!